Ya, sahabat kompas.com, balik lagi di channel kompas otomotif Masih suasana dirumah aja Ada kesempatan untuk Kita ngerawat mobil Ya, salah satunya dengan mengganti Wiper yang sudah Habis karetnya Atau sudah tidak bagus Kemampuan menyapunya Ya, ini jenis Wiper yang sudah dibeli Dari e-commerce Saya beli sepasang untuk depan Dan ini satu lagi untuk belakang Untuk mengetahui ukurannya Bisa dicari di internet Untuk ini saya beli untuk Suzuki R3 Yang bagian depan ini ada yang 21 inch Terus sebelahnya 14 inch Dan untuk yang belakang itu 12 inch Karena setiap mobil itu ukurannya beda-beda Kalau kepanjangan nanti bisa tabrakan Antara wipernya atau keluar dari kaca depan ketika menyapu Jadi lebih baik cari yang pas sesuai spesifikasinya Ya, ini wiper standar yang terpasang dari mobil Ini bisa kita lihat wipernya itu karetnya udah gak lurus lagi Sudah miring Dan sapuannya juga sudah tidak bagus Cara melepaskannya juga cukup mudah Pertama Posisinya dirubah menjadi seperti huruf T Seperti ini Di bawah sini ada tuas Ini kita dorong ke bawah Selagi kita dorong ke bawah Vipernya ini kita tarik Ini tuas yang dari itu kita tekan Lepaskan terus viper yang lamanya itu kita tarik ke bawah Itu cara melepasnya Ini kita buka yang barunya ya Ini yang ukuran yang lebih kecil Atau spesifikasinya 14 inch Jadi kalau dibandingkan panjangnya sama Kita coba pasang yang barunya Karena ini bukan yang dari genuine partsnya Ini yang aftermarket merknya Bosch Jadi dia gak pakai clip langsung dipasang aja Pertama dimasukin di sini Lalu ditarik ke atas Sudah Ya satu Sudah miris Lebih panjang ini spesifikasinya itu 21 inch Karena melepasnya Ada tuas aja yang di bawah Didorong ke bawah Lalu ini yang dikali Sekarang kita buka aja yang barunya Panjangnya Panjangnya tadi 21 inch Dibandingkan sama ya panjangnya Ini yang model barunya Sama seperti sebelahnya tadi Ini aftermarket Jadi gak ada tuas di bawahnya Langsung dipasang aja Jadi pertama dimasukin dulu ke sini Lalu si hooknya ini Lalu si hooknya ini Lalu si hooknya ini Lalu kita dorong ke atas Sudah Udah 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 Sekarang ini yang bagian belakangnya Caranya itu Lebih mudah daripada yang Bagian depan Jadi ini kita dorong ke belakang Lalu Lepas Ini model Untuk wiper belakangnya Ini berbeda sama bagian depan Kita buka dulu Yang barunya Yang barunya Seperti ini Ini untuk bagian belakangnya Tinggal disangkutin aja Ke sini Ini pertama dimasukin Terus di dorong ke dalam Sudah Selesai Oke Sahabatkemas.com Tadi udah diliatkan Gimana cara lepas Sama pasang wiper yang baru Cukup mudah Dilakukan di rumah Apalagi Dengan sekarang Sudah bisa gampang Dapetin wiper ini Di e-commerce Jadi ini Udah luar rumah Nah cukup sekian Video dari saya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dengan kompositor notif Sampai ketemu di video lainnya Sampai ketemu di video lainnya Sampai ketemu di video lainnya